Hai halo halo guys kembali lagi di pelatai channel ya dan kali ini kita akan unboxing sesuatu kiriman dari ini ya dari JT Indonesia Hai untuk pelatai channel ya kita dikirimin ini dan kita akan unboxing isinya apa sih saya juga belum tahu ya Oke kita unboxing aja kita buka kelihatannya dari sini Oke coba kita buka ya kita dapat apa ya Oke Oke kita tarik aja Wow ini ada kabel USB wong ini ada apa udah habis ya enggak ada isinya lagi kini kabel USB dan ini jt-jt apain kayaknya powerbank ya kalau dilihat dari ini sih kayaknya powerbank Oh 13000 mAh Smart IQ teknologi Oke kita buka aja ntar disini ada apa ke yang disini ada garansi satu tahun over charging protection jadi kalau penuh dia enggak bisa ngecas terus-menerus kemudian ada over power protection ada over current protection dan ada over voltage protection ada satu sirsuit protection mencegah konslet dan temperatur protection Oke kelihatannya modelnya bagus ya guys Oke coba kita buka saja Oke kita buka ini seperti buku ya dilipat dibukanya seperti ini kemudian dari mana ini bukanya Oh dari sini ya mungkin ya ini kita ambil dulu kemudian kita tarik ini kebalik ini ya 123 Oke ini dia Oke dibawahnya ada Oh ada kabelnya ini kabel untuk ngecas ke HP ini yang USB biasa kemudian ini dikasih USB ini untuk apa ya Oh ini yang type-c ini dikasih yang type-c tambahan karena HP saya type-c ya jadi dikasih yang type-c Oke kita kita coba lihat ya kita coba lihat Oke ini kartu garansi dari JT ya eh tempatnya dia di Surabaya head office lebak bulus lebak bulus lebak Jaya Tengah nomor 2 Surabaya ada kartu garansinya garansinya satu tahun ya ini modelnya dia wah istimewa banget bahannya itu terasa premium gitu ya jadi enggak terasa plastiknya itu enggak begitu terasa modelnya seperti HP ya seperti Samsung S10 model-modelnya jadi ini Hai ini masih plastik sih sebenarnya Hai kecoba kita nyalakan ya ini ada temperatur dan sebagainya ini USB type-c untuk ngecas ini jasnya pakai USB biasa ke mana tombol powernya disini coba kita nyalakan dan kita coba ngecas dengan ini Hai nanti cepat enggak buat ngecas gitu mana nih nggak bisa nyala Hai atau memang ini udah nyala ya atau kita coba aja kita coba aja ini baterainya tinggal 61% coba aja kita pakai USB biasa biasa ya kita tes kemudian taruh sini Oh ya bener dia udah nyala ya nggak usahnya lain dia udah nyala Oke sekarang jam 18 dia berada di 61% kita akan tas aja ya nanti dia penuh di jam berapa sekarang jam 18 ini kondisinya 75% ini ada persenanya ya digital seperti kalkulator Hai tidak ada lampu-lampu yang lainnya lagi nih kalau memang cepet ngecas pakai ini itu recommended banget ya dibeli nanti bagi yang beli linknya ada di bawah ya link pembeliannya ada di bawah nanti silahkan dicek sendiri di kolom deskripsi oke kita hitungin aja kita nanti video lagi ini pukul 18 posisi 61 persen Halo guys dan ini sudah satu jam pengecasan tadi kita mulai jam 18 ya sekarang 19 lebih dua satu jam pengecasan dia sudah 92 persen tadi 61 keberapa tadi ya dan ini kita pakai satu jam dia dari 75 menjadi 61 persen dan ternyata setelah kita coba ya ini mampu ngecas dari separuh baterai hingga penuh itu dalam waktu satu jam jadi ini dengan tas biasa itu sama ya jadi baguslah kualitasnya saya ada powerbank yang lain tapi enggak sekenceng ini ya ini kenceng di pegangnya juga enak jadi ya terima kasih jt atas kirimannya Oke bagi teman-teman yang mau beli ini silahkan di cek di kolom deskripsi ya linknya untuk pening pembeliannya dan ini nanti saya akan juga ini HP harga 500.000 tapi nggak bisa nyala kemarin sempet bisa nyala bisa di screen tetapi ternyata nggak bisa nyala ya sudah buang saja nah sekian dulu unboxing kali ini semoga bermanfaat bagi kalian yang butuh powerbank yang kualitasnya bagus sih bisa beli yang ini ya merek ini ini terima kasih dan assalamualaikum abone ol